Halo teman-teman semua, halo Hang Chowers kembali lagi bersama kita di HIS Chat yang mengambil tema Medical Student in China. Bersama aku di sini, Michelle Lee, sebagai moderator, sebagai host juga di podcast kali ini, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Michelle Lee, third year medical student di Chongqing Medical University, dan kali ini kita nggak sendirian. Di sini ada Cistela sebagai tanah sumber kita yang akan sama-sama diskusi gimana sih kedokteran di China, gimana sih pengalaman-pengalaman berkuliah jurusan kedokteran di China selama, apalagi kalau boleh kita ini perkenalkan dulu, Cistela ini sekarang udah ngambil Master Internal Medicine di Chongqing University ya, betul ya Cik? Iya benar, tahun ketiga. Tahun ketiga, berarti udah berapa lama tuh Cik di Tiongkok? Di Tiongkok udah dari tahun 2012. Udah lama banget? Berarti 8 tahun, 9 tahun lah ya? Iya, 9 tahun. Kalau untuk sekarang posisi berarti di? Lagi di Jakarta sih, soalnya lagi staff juga kan, nggak bisa balik. Gara-gara pandemi ya, oke. Iya, semuanya nggak dikasih, apa namanya, student visa kan, jadi lagi nunggu kabar. Oke, oke. Komentar Cina-nya sih. Oke, kalau gitu. Oh iya, sebelum kita mulai podcast-nya kali ini, aku juga mau penahuin, aku perwakilan dari Perluni, Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia di Tiongkok. Jadi, teman-teman buat yang nggak tahu Perluni itu apa, aku sedikit ceritain ya. Jadi, Perluni itu sebuah perhimpunan yang menghimpun seluruh anak-anak kedokteran, seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia di Tiongkok. Mulai dari mahasiswa S1, S2, sorry, maksudnya spesialis. Nah, itu semua kita naungi. Dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman anak Indonesia yang kepengen kuliah kedokteran di Tiongkok, mungkin itu boleh tuh nanya-nanya ke teman-teman Perluni. Boleh lewat DM juga di Instagram Perluni Tiongkok. Dan kalau misalnya ada apa-apa, boleh langsung refer aja ke Instagram untuk cek info-info seputar dunia kedokteran di Tiongkok. Nah, sekarang kita akan memasuki main session kita. Mau ini nih, kupas-kupas info-info dari Cistela. Boleh. Ayo, mau kupas apa. Oke. Cik, kalau boleh tahu, kenapa sih dulu Cici akhirnya memutuskan untuk kuliah kedokteran di Tiongkok instead di Indok? Indok, ya? Pertama-tama sih sebenarnya lebih karena ada keluarga yang sering bisnis ke China. Terus ditawarin, mau nggak coba kuliah di China. Karena aku juga ada basic Mandarin kan. Jadi ditawarin gitu, ya dulu masih nggak tahu ngerti banyak soal dunia kedokteran. Ya udah mikirnya, ya boleh juga di luar negeri. Terus programnya juga Inggris. Mikirnya juga di sana, karena di China pasti bisa ngomong Mandarin juga. Jadi bisa melatih dua bahasa juga kan sekaligus. Jadi lumayan. Terus pas itu juga, aku belum terlalu ngerti juga sih ada proses adaptasi gitu-gitu. Jadi langsung hajar aja. Kirain yaudahlah kuliah aja gitu kan. Gitu. Akhirnya aku coba dua daftar uni, dua-duanya keterima, aku terima. Apa? Akhirnya ambil yang hangco. Gitu sih. Berarti S1-nya sama ya di Cechang University? Iya, di Cechang University. Udah senantap. Senantap. Lama juga ya. Keluangan menjadi seorang dokter. Nggak gampang, nggak gampang. Bener banget. Cuman mungkin di sini ada teman-teman yang nggak tahu nih, teman-teman hangcoers yang nggak tahu. Kalau misalnya kuliah kedokteran di Tiongkok tuh berapa tahun sih, Cech? Untuk S1 dulu deh. Zaman aku tuh 5,5 tahun. Tapi kayaknya recently udah berapa tahun nih? Mungkin 2-3 tahun ini jadi 6 tahun. Iya sih, kalau aku 6 tahun sih. Ya makanya. Tapi anyway beda setengah tahun doang, nggak banyak lah. Dan sekarang kalau aku juga yang 6 tahun ada kalkulus. Ada pelajaran apalagi, which is aku nggak belajar dulu. Aku langsung pas dulu, cuma langsung anatomi, biologi. No, bahkan nggak ada biologi. Biochemistry gitu. Karena kalau lebih banyak. Bang medik. Oke, oke. Oke. Terus ini aku ada pertanyaan juga sih. Kan kuliah kedokteran di Tiongkok nih. Terus mungkin teman-teman ada yang kayak kepikiran, oh, berarti kalau misalnya kuliah kedokteran di Tiongkok tuh harus pakai bahasa pengantar Tiongkok ya. Itu kan tadi dari Cistela juga udah ngomong ya, kalau yang Cistela itu ngambil kata pengantarnya yang Inggris. Jadi mungkin sekedar informasi kali ya untuk teman-teman yang pengen ambil kedokteran tuh ada juga pilihannya yang Inggris. Iya. Gitu. Kalau di China rata-rata kalau program MBBS ya Inggris. Tapi kalau mau yang Mandarin ya ada juga. Lebih pendek bahkan 5 tahun. Tapi itu basic Mandarin-nya harus kenceng sih. Dan bisa daftar beasiswa sih, itu kansnya lebih gede. Dari prokintah beasiswa. Ui, bener-bener. Aku juga ada sih kalau boleh cerita, kayak kakak kelas aku ambil kata pengantarnya yang Mandarin, terus dia full scholarship plus uang perbulannya dikasih ya, 2.500 RMB ya, 5 juta. Iya, duitnya nggak tahu sih. Tapi ya ditanggung semuanya sih setelah aku. Jadi lumayan sih. Cuma ya belajarnya menurut aku emang lebih dalam mereka sih. Jadi ya emang dari awal kamu di China udah dalam Mandarin-nya, pas ke hospital nggak kambung. Lebih lancar sih. Ada plus and minus. Oke, ini menarik sih berkaitan dengan plus minus. Mungkin dari Cistela pribadi deh. Merasanya plus minus-nya untuk kuliah, khususnya ini karena Cistela MBBS ya, waktu S1. Mungkin boleh diceritain waktu MBBS di China itu, apa ya plus minus-nya kalau dibandingkan kuliah kedokteran di Indonesia? Plus minus-nya ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, plus-nya ya misalnya kita udah bisa experience kebudayaan baru ya. Misalnya di China bisa ketemu, kalau kelas internasional banyak teman-teman internasional, beda-beda negara. Jadi kita juga, karena rata-rata mereka dari beda-beda negara, jadi kita tahu banyak yang mereka itu habis kuliah mau ke negara apa, mau ke negara apa. somehow sih jadi lebih tahu sih kalau misalnya pengen ngelanjutin di luar tuh gimana sih sistemnya gitu loh. Jadi, dan bandingin kalau yang di Indonesia, pasti mereka lebih kurang tahu sih, wah kalau mau lanjut kerja di luar negeri gimana ya. Tapi karena kita udah di luar negeri, jadi lebih banyak informasi yang kita dapat gitu loh. Selain itu, karena belajarnya pakai bahasa Inggris, dia lebih internasional kan. Sama apa lagi ya. Plusnya bahasa dapat dua-duanya Mandarin, Inggris, belajar banyak, dapat banyak teman luar. Kalau dari sisi belajarnya sih, aku usah bandingin sama teman-teman aku yang di Indonesia, kayaknya, karena mungkin di negara sendiri ya, dan pakai bahasa sendiri, responsibility kalau kuliah kedokteran di Indonesia mungkin lebih banyak sih daripada student yang kuliah di China. Karena mungkin mereka takut ada kendala bahasa juga. Jadi, kadang-kadang kalau night shift mungkin nggak sepenuhnya kita bisa handle sendiri gitu loh. Masih harus di bawah mereka gitu. Jadi, tanggung jawabnya nggak sebanyak koas, anak koas yang di Indonesia sebenarnya. Berarti, kalau aku boleh nanya opini dari Cistela, kan sebagai anak kedokteran Indonesia di Tiongkok, menurut Cistela, dengan berkuliah, kalau Cistela satu setengah tahun lebih lama dibandingkan anak-anak kedokteran di Indonesia, itu sebuah blessing atau kayak, ih, malah jadi kok lama gitu. Lebih lama gitu. Kalau menurut Cistela gimana tuh? Sebenarnya, kalau mau durasi sekolah, mirip-mirip sih. Kalau yang sama Indonesia, Indonesia ya lima setengah tahun. Tergantung kalau semuanya lancar. Kalau nggak disuruh remedial gitu-gitu, bisa aja lebih dari lima setengah tahun. Lima setengah tahun paling cepat sih. Dan kalau di China itu, most likely kalau lancar-lancar aja, enam tahun udah pasti lulus gitu kan. Ya, jadi sebenarnya sama aja durasinya. Cuma jeleknya itu, ya kalau masih mau balik Indonesia, kita harus adaptasi lagi. Terus tetap harus internship. Ya, jadi, nambah adaptasinya aja sih. Kalau durasi sekolahnya sama aja. Berarti mungkin boleh jadi catatannya untuk teman-teman kalau mau kuliah kedokteran di Tiongkok, ya itu durasinya bisa plus tiga sampai sekian tahun kalau ditambah internship penyetaraan lain-lain. Ya, benar. Nah, ini nih. Aku juga pernah sih dapat pertanyaan seputar kuliah kedokteran di Tiongkok. Jadi, selain tadi waktu, lebih lama, terus dari Cistela juga mungkin teman-teman harus catatannya nanti kalau kerja mau di mana kali ya. Kalau emang pengen di luar, ya bisa di Tiongkok salah satunya. Kalau emang mau balik ke Indonesia, ya berarti mungkin kalau, ini aku nggak tahu ya, mungkin kayak beda-beda setiap ampuh. Cuman, kalau di kampus Cistela sendiri, kalau dibandingkan dengan kedokteran di Indonesia, biayanya lebih murah, Mer? Sekarang kalau uni yang private, kurang tahu juga sih ya harga yang di Indonesia. Aku juga udah nggak update sih. Tapi kalau mau bandingin sama negeri di Indonesia, udah pasti lebih mahal di luar negeri sih. Iya, soalnya. Sekarang juga RMB lebih mahal. Biaya hidup juga di Cina juga lumayan mahal. Kayaknya sih jatuh-jatuhnya masih mahal di luar negeri sih. Berarti ini ya, teman-teman harus survei ya. Beda kota, beda. Kalau aku lebih murah soalnya. Iya lebih murah. Iya lebih murah. Cuman mungkin ini kali ya, karena aku dapat scholarship kan, tapi dari government itu, jadi jatuhnya satu tahun 30 ribu, 60 juta. Tapi dipotong 50 juta, jadi satu tahun aku cuma bayar 10 juta. Tapi ya di luar, di luar kayak tempat tinggal, segala macem sih. Kalau Cistela S1 berapa tuh? Kalau boleh tahu? Masih ingat nggak? Masih ingat aku sih... 39 ribu gitu deh. Oh, beda ya, hancur. Beda 10 ribu doang dong, kalau kayak gitu. soalnya setahu aku karena aku pakai agen, jadi lebih murah ada diskonnya. Kalau yang nggak pakai agen, daftar sendiri itu 42 ribu. Karena aku pakai agen, justru jadi 39 ribu. oke, 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 menarik. Kalau MBBS bisa dapat itu juga ya, government scholarship? Nah, kalau aku tuh, aku pakai agen juga, terus kayak emang aku bayar juga di awal gitu kan, sekitar aku takut salah, cuman mungkin 10 ribu RMB, 20 juta, tapi itu udah diatur semua sih, sama dapat scholarship juga gitu kan. gitu, jadi 6 tahun, ini kalau aku boleh cerita ya, kayak kalau misalnya 6 tahun, aku di tahun pertama, ada satu aja yang merah, nilainya, berarti sepanjang ke belakang tuh, bakal dipotong setengah gitu loh, si BASISP-nya. Jadi setiap tahun tuh, akan cuman dikembalikan 25 ribu, akan cuman dikembalikan 12.500 RMB. Padahal kan tadi BASISP-nya 50 juta kan, 25.000 RMB. Cuman kalau di merah satu, yaudah, hangus sampai tahun ke-6, gitu sih. Jadi emang dari tahun pertama itu, udah government scholarship? Udah dapet, gitu. Ini teman-teman harus ngulik-ngulik. Ya, chance buat scholarship di China ada-ada aja, tinggal dicari informasi. Oke, ini dari Chongqing dan dari Hangzhou ya. Teman-teman kalau mau refer ke universitas lain, harus tanya-tanya lagi juga sih. Kan bisa tanya perlu nih. Ya, perlu nih. Oh iya, benar-benar. Tanya perlu nih. Oke. Oh iya, ini juga. Ini pasti banyak orang yang penasaran sih. Kan Cistela akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 di Tiongkok. Berarti itu kan, apakah Cistela kepikiran gitu? Nanti mau kerjanya di Tiongkok? Atau emang ada planning untuk balik ke Indonesia? Oke, sebenarnya awalnya pengennya tuh sambil master, mungkin pengen belajar licensing exam negara lain gitu ya. Kemudian udah sempat planning sih. Terus gara-gara corona sekarang juga lagi ribet. Jadi, ya mungkin masih diusahain sih buat ujian-ujiannya. Mungkin lebih telat aja. Ya, aku pengen coba yang ke UK sih sebenarnya. Ya, gitu. Jadi, kalau buat UK harus IELTS dulu. Habis itu baru ujiannya juga. Di negara Asia nggak ada. Paling dekat itu India. Nggak mungkin ke India juga. Gak serem. Kalau nggak ke Dubai atau ke UK-nya langsung. Kalau buat ujian step one-nya aja. Step two-nya udah pasti harus ke UK gitu. Tapi aku nggak nutup kemungkinan juga sih. Maksudnya, soalnya kan apalagi S2 sekarang. Kamu tahu nggak sekarang ada keluar peraturan baru ya buat adaptasi spesialis dokter lulusan luar negeri gitu. Jadi, KKI baru keluarin peraturan baru. Jadi, emang dulu tuh kalau adaptasi dokter umum itu sebenarnya udah terorganisir. Udah ada jalur yang jelas lah gitu kan. Tapi kalau buat dokter spesialis itu kadang-kadang masih ngegantung sih. Jadi, nunggu nyelana, prosesnya ribet. Nah, dengan... Jadi, tahun ini tuh ada keluar peraturan baru. Jadi, kayaknya tuh adaptasi dokter spesialis itu mungkin lebih mudah gitu. Dan kayaknya hari minggu ini ada webminarnya deh sama KKI ini. Jadi, bisa kalau yang tertarik mulai nonton sih. Dokter yang kuliah spesialis di China. Aku mau nanya juga sih. Itu berkaitan dengan yang kayak spesialis tuh gimana gitu kan. Kalau mau balik ke Indonesia. Aku sempat dengar kayak dari senior di kampus lain. Kalau misalnya di Indonesia tuh kayak merhatiin kredit hoursnya gitu lah. Jadi, kayak misalnya ada yang kuliah. Aku nemunya tuh casenya beliau kuliah OBGIN. Kuliah OBGINnya tuh misalnya cuman berapa tahun ya? Misalnya cuman tiga tahun. Terus, kalau di Indonesia spesialis OBGIN 4 tahun. Jadi, kayak mereka mempertanyakan 1 tahunnya tuh kemana gitu. Terus, jadi akhirnya ketika penyetaran gak dianggap spesialis. Jadi, cuman se-level master ya atau gimana tuh? Ya, itu emang interestingnya. Kalau di China kan ngomongnya master ya. Tapi sebenarnya kita itu cas, spesialis sih. Dan di Indonesia masih mengakui itu sebagai spesialis. Cuman ya karena belajarnya lebih pendek. Cuman cuma tiga tahun. Dan rata-rata kalau spesialis di Indo yang mayor itu misalnya internal medicine, general surgery, OBGIN, pediatrics. Kayaknya mau empat tahun ke atas deh. Kayaknya, instal aku ya. Jadi, disitulah nanti diadaptasi ulang. Kan harus tes juga, anyway. Lihat kemampuan kita di mana. Ntar adaptasinya harus berapa lama kan sesuai dari tesnya. Makanya dan dengan yang aku bilang ini, peraturan baru ini mungkin lebih mudah sih. Karena mungkin gak tau juga kenapa mereka keluarkan peraturan baru ya. Mungkin karena COVID kekurangan dokter juga. Mungkin udah welcome dokter lulusan luar negeri juga sih. Berarti kalau misalnya, kalau Ci Stella sendiri gimana? Maksudnya untuk internal medicine sendiri gimana tuh, Ci? Penyetaraannya? Iya. Ya itu. Maksudnya aku dari, sebenarnya ada senior juga kan yang kuliah internal medicine. Terus setau aku dulu, prosesnya itu harus ujian dulu. Dan masalahnya itu kadang-kadang ujian yang, ujiannya tuh maksudnya ujian supaya ngetes kemampuan kita di internal medicine seberapa dalam gitu ya. Ujiannya kadang-kadang gak sering-sering gitu loh. Dan jadwalnya gak tetap. Jadi ribet juga harus ngejar-ngejar sama konsil. Apa? Ini kolegium ya? Iya. Dan kita tuh berhubungan langsung sama kolegium penyakit dalam gitu loh. Jadi banyak, ada senior aku juga yang menunggu udah lama, ujiannya juga kadang-kadang susah banget sih kayaknya ujiannya juga. Jadi ribet sih gitu loh. Nah, dengan peraturan baru ini yang kakak ingin, yang baru dirilis tahun ini, ada sedikit perubahan kayaknya sih kakak. Yang setau aku ya, aku juga belum fully understand maksudnya peraturan barunya gimana. Yang mereka ada bikin komiti baru, jadi penyetaraan dokter, kuliah spesialis di luar negeri itu, gak harus langsung ke, namanya apa sih namanya? Ke kolegium masing-masing lagi gitu loh. Jadi karena mereka udah ada komiti, ntar bakal langsung didiskusiin di komiti ini, gak perlu ke kolegium masing-masing lagi. Ini rada rita juga sih, aku juga gak tau jelas. Makanya aku bilang kalau yang pengen tau bener-bener jelas, mungkin boleh ikut Zoom meeting hari minggu ini, bahas tentang peraturan baru itu. Bener-bener, ini sih, aku kayak setelah terjun masuk ke jurusan kedokteran, terus kayak kalau aku ngaca lagi ke tiga tahun sebelumnya, kayak kenapa ya aku gak nyari-nyari dulu gitu, ntar penyetaraan seperti apa, lalu ya kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi kamu juga gak tau nih, pas ke China harus adaptasi gitu-gitu? Aku tau harus adaptasi, tapi aku gak tau yang kayak harus sampai melewati beberapa tahap yang cukup, kalau secara subjektif ribet sih. Cuman kan ya, ya itu prosedurnya gitu kan. Karena ya gitu. Ya kalau masih cuma dokter umumnya oke sih menurut aku. Udah terorganisir kok, jelas kok akhirnya gitu loh. Cuma ya tetap aja kalau di Indonesia maksudnya, demen dikbutnya pas ngumpulin dokumen juga harus dikejar-kejar gitu loh. Gak usah, gak jangan nunggu sampai mereka kabarin kamu, kamu harus kejar-kejar mereka gitu loh kalau mau cepet ya. Iya. Oke kalau gitu. Itu kita ngomongin ke depan ya tadi, ke depannya itu penyetaraan apa segala macam. Mungkin kak looking back, alasan Cistela akhirnya milih internal medicine untuk master nih, apa tuh Cik? Karena aku emang sukanya di bidang ini sih dan terutama aku emang ada lebih tertarik ke bagian jantung gitu ya. Mungkin one day kalau pengen subspecialize, kan rencananya awalnya mau ke luar negeri nih kerjanya. Ya gak tau ya, lepat jodohnya di luar negeri atau di Indo. Kalau di luar negeri kan rata-rata kuliahnya pasti penyakit dalam bumi. Jadi ntar baru subspecialize ke jantung gitu kan. Tetapi kalau di Indonesia beda nih kalau kamu tau, tau enggak? Kalau jantung itu udah lah, apa namanya? Mau kuliah spesialis jantung, itu tuh udah langsung ada jalur sendiri gak perlu lewat internal medicine kalau di Indonesia. Paru juga kayak gitu tuh, mau jadi dokter paru. Jadi kalau misalnya langsung kuliah jantung itu di Indonesia, gelarnya itu SPJP. Kalau kamu kuliah penyakit dalam dulu, habis itu baru subspecialize ke jantung juga ada di Indonesia. Gelarnya apa ya? Pokoknya, aku lupa deh, pokoknya ada dua jalur lah intinya. Kalau mau jadi dokter jantung di Indonesia. Tapi rata-rata orang sih udah ambil yang direct aja, jalur direct. Ini juga mau setahun nih. Apanya? Ada perbedaan durasi ya kalau misalnya langsung? Udah pasti kalau internal medicine kan minimal kamu harus 4,5 tahun deh kalau di Indonesia. Wow. 4,5 tahun. Ya, habis itu tambah lagi, mungkin subspecialize 2 tahun, gak tahu seberapa tahun. Sedangkan kalau yang jalur langsung ya 4,5 tahun sih kayaknya. Ini kalau boleh aku simpulkan nih untuk teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk mau kuliah ke dokteran dengan awal pemikirannya. Oh, mungkin kalau jadi dokter gajinya akan besar, mungkin boleh dipertimbangkan dulu ya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar lebih visioner aja ketika memilih jurusan ya. Maksudnya ya balik lagi sih, kuliah dokter itu ya karena kalau ngomong orang zaman dahulu pasti, ah kalau mau jadi dokter, mau cari duit nih enak nih dapat duitnya gitu ya. Tapi setelah aku jalanin, kalau mau cepat dapat duit, mau kaya, jadi pengusaha aja, jangan jadi dokter. Benar banget dulu. Benar, gitu loh. Maksudnya, modelnya aja keluar berapa, waktunya ada berapa, tenaganya berapa, mulai dihitung-hitung lah ya gitu. Jadi gitu lah, jadi misalnya kalau dokter, ya tergantung juga mungkin, ya ada yang mungkin masih money minded. Ya, aku juga nggak bilang, aku nggak sampai yang nggak memikirkan masalah financial ya. Benar-benar. Tapi kalau misalnya dokter yang lebih, yang financialnya lumayan, kan misalnya mau jadi dokter kulit atau yang dokter kecantikan, itu kan lumayan itu kan, financialnya lebih bagus lagi, lebih nyantai. Tapi kalau udah kuliah, misalnya spesialis jurusan lain, mah itu benar-benar sibuk sih tenaganya. Itu benar-benar, itu udah mungkin menurut aku passion ya. Kalau kamu udah tertarik di bidang itu, emang kamu udah, ya udah hidup lu lah jadi dokter gitu loh. Apa ya, membantu orang aja gitu rasanya. Karena emang menurut aku, duit itu bisa datang sendirinya sih kalau buat dokter sih. As long as kita jadi dokter yang baik, bisa memberikan servis yang baik, duit itu tuh nggak usah dipikirin, itu udah bakal datang sendirinya. Benar sih. Mungkin berarti kalau gitu, untuk teman-teman yang udah terjun, mungkin sekarang lagi S1 MBBS, dokteran, mungkin teman-teman harus diperhatiin kali ya, kayak nanti kalau mau ambil spesialis, teman-teman tipe kerjanya mau yang 9 to 5, atau mau yang kayak mungkin kalau malam dipanggil pun bisa, atau memang, ya itu yang tadi Kak Cistela bilang gitu kan, interest-nya dimana, passion-nya dimana, itu harus ditimbang-timbang sih, tipe pekerjaannya seperti apa. Karena setiap spesialis pun beda gitu kan, alur kerjaannya. Atau mungkin yang paling sering didiskusikan, dibingungin, mungkin ya kalau menjelang udah tahun ke-6 tuh, udah mau lulus S1, gue kerjanya tuh pengen yang berhadapan langsung dengan pasien atau nggak ya, yang kayak gitu-gitu juga mungkin mempengaruhi ya nanti pilihan spesialisnya. Benar, ntar makin mendalami dunia kedokteran pasti makin tahu. Kok ini capek aja ya? Apa mungkin habis lulus MBBS? Aduh, nggak mau jadi dokter. Jadi ibu rumah tangga aja mungkin. Cuman mungkin kalau misalnya punya ibu yang lulusan kedokteran juga, itu sebuah apa ya? Keren banget sih. Maksudnya pasti dari cara didiknya segala macemnya pasti beda dong. Cara pikirnya itu bukan sebuah hal yang buruk juga sih. Keren juga. Ya, itu nggak tahu sih, belum pernah merasakan. Soalnya di keluarga aku nggak ada dokter sih. Oh, berarti pertama ya? Sebenarnya aku juga nggak ada sih kalau kayak orang tua atau kayak paman bibi itu nggak ada. Cuman kalau untuk yang saudaraan tuh aku ada dua. Jadi aku yang ketiga gitu loh yang jadi dokter. Tapi belum ada yang jadi dokter tuh belum. Masih proses pembantukan. Benar-benar. Oke, ini Cik, ada ini nggak ya kayak tips and trick atau nggak pesan-pesan lah. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin aku bagi dua ya. Untuk yang akhirnya udah terjun ke dalam dunia kedokteran, itu gimana? Dan mungkin untuk yang nih sebelum akhirnya memilih nih untuk kuliah kedokteran di Tiongkok. Mungkin yang udah terjun. Seriusin aja belajarnya karena menurut aku, ya basic apa yang kita belajarin selama di dunia kedokteran pasti bakal kepakai semua kan. Jadi harus serius. Dan kalau misalnya di Tiongkok paling penting mungkin kalau yang masih belum, masih belajar mata kuliah nih ya, belum ke rumah sakit ya. Mandarinnya dibagusin, karena itu penting banget sih. Itu tips. Cuma the only tips sih yang aku bisa bilang kalau buat yang udah di kuliah di Tiongkok. Karena masih proses belum clerkship, belum tahun-tahun terakhir, belum ke rumah sakit, Mandarinnya dibagusin. Karena pas clerkship itu, kita kan belajarnya dari pasien. Dan pasiennya itu, ya bukan orang internasional. Apa yang kita belajarin pakai bahasa Inggris di kelas, anyway harus kita transit lagi ke Mandarin kan. Sama pasien. Apalagi misalnya mau history taking, mau anamnesis ya. Anamnesis itu kan ngomong sama pasiennya pakai Mandarin. Belum-belum lagi kalau mau lihat sistem komputer di rumah sakitnya pakai Mandarin. Jadi, soalnya walaupun mungkin kalian nanti ada belajar medical Chinese sih ya. Tapi ketika kamu belajar itu di kelas, dan ketika praktekin, pasti masih kagok sih. Apalagi mungkin kalau kita orang luar, ngomong Mandarin, pasti ngomong Mandarinnya sama pasiennya masih ketahuan kan. Mereka bakal memberikan ekspresi, ini ngomong apa sih, ini ngomong apa sih. Ini bisa bikin kita nggak pede gitu loh. Jadi usahain, bagusin aja Mandarinnya sampai mereka nggak notice kita itu orang luar. Nggak sampai gitu juga sih. Yang penting bisa lancar lah komunikasi. Biar bisa saling belajar juga sama pasien. Nanyain kondisi mereka gimana. Itu sih paling penting. Kalau buat yang masih memikirkan, mau kuliah dokter di China apa nggak, aku mungkin, mungkin pertanyaan yang harus mereka tanya ke mereka sendiri itu apa ya. Mau kerja di mana? Mau kerja di, pengen kerja di Indonesia? Atau pengen eksplor di luar negeri? Kalau pengen kerja di Indonesia, mendingan di Indonesia aja sih. Belajar, belajar kedokterannya. Kalau pengen, ah, emang aku nggak suka di Indo, maunya kerja di luar negeri sebagai dokter, ya boleh, consider di China. Bahkan mungkin kalau udah ada spesifik negara yang pengen kamu tuju, kalau maksudnya financially juga memungkinkan, langsung aja mendingan menuju ke sana gitu loh. Kalau pengen kerja di Aussie, ya kuliah aja di Aussie. Kalau di UK, atau apa, Singapura, kalau, tapi kan masalahnya kan kadang-kadang mahal ya. Kalau di China kan mungkin lebih murah. Soalnya, kuliah dokter itu ribetnya, kamu mau pindah ke negara manapun, harus ujian licensing mereka gitu. Ribetnya itu aja sih. Itu doang sih. Satu, tanya diri sendiri mau jadi mana. Itu yang paling penting. Set, set. Oke. Sebagai penutup, aku pengen tanya dong, si Stella ada pengalaman nggak? Satu aja, mau itu yang mengharukan boleh, yang paling bikin tergelitik boleh, apapun yang mungkin langsung keingat gitu, begitu aku tanyain sebagai mahasiswa kedafteran di Tiongkok. Apa pertanyaan? Gimana? Mau nanya apa? Jadi kayak, terserah sih, pengalamannya tuh mau yang mengharukan, yang kayak lucu atau apapun, pokoknya kayak come in the first place gitu. Kalau waktu aku tanyain pengalamannya, apa tuh yang paling menarik? Jadi mahasiswa kedafteran di Cina ya? Mungkin, apa ya? Kok susah mikirnya ya? 8, udah udah 8 tahun nih. Pasal nggak ada satu pun sih? Iya nih, kacau nih. Waktu salah pasien mungkin. Apa yang paling, atau gimana tuh? Paling kocaknya sih, kalau misalnya pasien itu ngomong bahasa dialect ya, ngomong bahasa daerah, terus kita juga udah mandarin kita ya, mandarinnya yang normal ya, putung-putung. Jadi kalau dapet pasien yang lebih tua, yang lebih dari kampung, mereka juga mandarinnya nggak lancar. Jadi kita mau nanya mereka, mereka jawabnya itu. Kita juga nggak ngerti ini, ngomong apa nih? Akhirnya harus serahin ke dokter yang lain juga sih. Itu salah satu pengalamannya itu. Terus, karena mungkin udah kelamaan di Cina, mandarinnya juga udah lumayan, lebih lancar gitu kan ya. Kadang-kadang tuh, dikirain orang lokal aja gitu loh. Kacau nih. Jadi bukan dikirain foreigner lagi, karena muka aku juga mungkin, nggak mirip-mirip sama kau. Mungkin karena kelamaan di Cina, jadi mukanya pendaraan daging, jadi kayak orang sana. Iya sih. Oke, kalau gitu. Menarik, menarik. Iya sih. Di Chongqing juga ada Chongqing dialect kan, jadi kayak aku juga deg-degan nih, kalau udah mau masuk ke rumah sakit. Aduh, parah banget sih. Iya, pasti palingan bisa di-manage, nanti masih bisa minta bantuan teman. Tapi masalahnya kadang-kadang, dokter di sana pun bingung nih, nggak semua dokter juga bisa denger dialect masalahnya. Jadi, oh iya, jadi one way to tackle issue-nya ya, ngobrolnya sama keluarganya. Suruh keluarganya yang translate. Iya, itu salah satu. Untuk menangannya juga sih. Kalau ada ketemu masalah kayak gitu. Oke. Thank you, Cistela. Udah ngisi HIS chat episode keempat kali ini. Teman-teman, untuk yang kepo sama Cistela, mau nanya-nanya nih soal kuliah kedokteran nih, apalagi di Hangco. Mungkin Cistela boleh share IG-nya kah? Atau apanya mungkin? Boleh. IG aku, seharusnya Cistela Pan sih, digabung aja. Kita tunggu podcast-nya aja. Pasti di tag kok. Iya, bener. Bentar kalau yang kepo-kepo, boleh tuh ditanyain. Karena kalau yang paling, cara paling mudah tahu, langsung tanya ke senior sih. Betul ya? Benar. Karena udah mengalaminya. Kalau misalnya experience. terus teman-teman juga, kalau misalnya suka sama podcast kali ini, boleh like, komen, dan subscribe ke YouTube channelnya HISC. Juga nanti boleh teman-teman share ke teman-teman kedokteran lainnya mungkin. Dan juga, kalau misalnya teman-teman kepo, boleh langsung di-follow Instagramnya Perluni di Perluni Tiongkok. segitu aja dari podcast kita kali ini. See you next time dan salam perhimpunan. Thank you. Dadah. Bye-bye. Thank you. See you next time. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.